Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share dengan semua yaitu cara mengganti pakaian pada foto menggunakan AI. Contoh foto sebelumnya ini menggunakan kaos ya, dan setelah diganti berubah menjadi setelan jas. Dan untuk membuatnya, pertama silakan kalian buka browser internet yang ada di HP kalian. Setelah itu silakan kalian ketikan saja FOTOR AI. Kemudian silakan buka FOTOR.com, kemudian pilih mulai editing AI gratis. Kemudian silakan ubah untuk tampilan situsnya menjadi desktop, klik titik 3 di atas, lalu pilih situs desktop. Kemudian jika ada penawaran seperti ini, silakan kalian klik saja, claim, kemudian cancel di sini. Nah berikutnya pilih open image untuk mengupload foto yang akan dirubah pakaiannya. Oke, untuk contoh saya pilih foto yang ini. Kemudian untuk toolnya, di sini kita pilih yang AI replace, ini dia. Mungkin bisa kalian lihat ya. Berikutnya perkecil. Nah di sini untuk kuasnya kita perbesar sedikit. Oke. Sekarang kita tandai untuk pakaiannya. Nah di sini untuk baju dan juga celana, kita tandai caranya dengan menekan seperti ini. Nah, kalau dalam tampilan situs desktop, di sini tidak bisa kita langsung gerakan ya. Tapi hanya bisa kita sentuh saja seperti ini. Oke, untuk pakaian sudah saya tandai semua berikut lengannya ya. Karena kita akan menggunakan jas, maka tentu saja harus yang panjang. Jika sudah, kemudian pada kolom ini, kita harus isi untuk kata perintahnya. Di sini sebaiknya menggunakan bahasa Inggris ya. Buka saja terjemah, lalu masukkan di sini kalimatnya, jas hitam dengan dasi putih. Kita ambil terjemah bahasa Inggrisnya. Setelah itu kita tempelkan di sini. Oke, jika sudah, lalu klik Generate. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, dan ini dia untuk hasilnya. Wah, mantap sekali ya. Yang tadinya kaos menjadi setelan jas. Keren. Kemudian untuk men-downloadnya, di bagian atas ini ada untuk tombol downloadnya ya. Tapi misalnya kalian diharuskan untuk membayar, maka solusi terbaik untuk mengambil foto ini adalah dengan screenshot. Saya sendiri lebih baik melakukan screenshot daripada membayarnya. Oke, ini dia untuk screenshotnya sudah saya ambil. Dan seperti inilah untuk tampilannya. Mantap sekali ya. Oke, dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.